Kita beralih ke informasi sejumlah orang mendesak polisi memperjelas kasus dugaan terorisme yang melibatkan mantan sekretaris umum FPI, Munarman. Kelompok yang menamakan diri sahabat Munarman ini bahkan meminta pembebasan Munarman. Sejak ditahan April lalu, kasus dugaan terorisme yang melibatkan mantan sekretaris umum FPI, Munarman, masih belum diungkap secara jelas oleh polisi. Untuk itulah, kelompok yang menamakan diri sahabat Munarman mendesak agar kasus ini segera diungkap dan dibuktikan kebenarannya. Mengetuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman Esa. Dua, menesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman Esa segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Bahkan mereka meminta agar Munarman dibebaskan jika tidak bersalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.